Pemirsa Singapura berencana menginvestasikan lebih dari 743 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,6 triliun rupiah untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence selama 5 tahun ke depan. Hal ini dinilai akan memperkuat posisi sebagai pusat bisnis dan inovasi global. Singapura berencana menginvestasikan lebih dari 743 juta dolar Amerika atau sekitar 8,6 triliun rupiah untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence selama 5 tahun ke depan. Hal ini dinilai akan memperkuat posisi sebagai pusat bisnis dan inovasi global. Dalam pidato tentang anggaran, Wakil Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan bahwa perintah akan menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar Singapura selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kemampuan AI. Sebagai bagian dari investasi itu, Singapura akan berfokus mengamatkan akses ke chip canggih. Singapura juga akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di seluruh dunia untuk menjadikan pusat-pusat unggulan AI untuk memacu inovasi. Managing Partner Asia Tenggara di Kearney, Hittin Chandra, mengatakan hampir 3 perempat pemimpin bisnis secara global tidak siap untuk transformasi AI sebab persiapan ini dibatasi oleh waktu, orang, dan uang. Wakil Presiden dan Direktur Pelaksanaan APAC, Claude Flair, Jonathan Dixon, mengatakan langkah Singapura itu akan memberikan insentif bagi perusahaan mengadopsi solusi AI. Selain memprioritaskan keterampilan AI untuk menjaga tenaga kerja tetap kompetitif, mendorong komitmen strategis dan berbagi pengetahuan di seluruh industri sehingga memacu inovasi secara keseluruhan.